Halo semuanya balik lagi di YouTube channelnya asa kecil di video kali ini tidak ada video DIY tapi video kali ini adalah video yang cukup menarik karena aku mau ngebandingin pom-pom maker jadi aku punya 4 pom-pom maker dengan 4 harga yang berbeda dan 4 cara bikin yang berbeda aku mau kasih tunjuk ke kalian yang mana kira-kira yang paling efektif buat bikin pom-pom yang pertama adalah ini ini aku belinya di Shopee sama di Tokopedia nanti link tempat belinya aku taruh di description box jadi pastiin kalian cek description box dulu ya yang pertama adalah ini ini aku beli dengan harga Rp 8.000 terus yang kedua ini dan masing-masing lupuran ini ada sepasang gitu tuh tuh terus ini yang ketiga nah kalau ini bentuknya pom-pomnya bukan bulet tapi love love kayak gini ya isinya ini lalu yang terakhir ini yang ini aku belinya di Tokopedia yang tiga tadi belinya di Shopee kalau ini kalau nggak salah harganya Rp 40 atau Rp 50 gitu nanti ya kalau aku inget harganya aku taruh di sini ya tapi aku paling suka sama bentuknya ini sih kayak lucu aja gitu sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa untuk klik subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe ke channel ini jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa untuk tinggalin komen jangan lupa juga untuk share ke sosial media kalian siapa tau temen-temen kalian butuh informasi yang ada di video ini dan langsung aja kita ke videonya selamat menonton 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 dipotong-potong lagi terus yang kedua yang paling mudah ini karena hampir sempurna bentuk pompomnya meskipun harus dipotong lagi tapi tetap penuh dan ini gak bikin tangan pegel muternya enak banget terus ini yang urutan ketiga aku gak terlalu suka karena dia pompomnya gak tebal dan ini gampang cepet dan hasilnya berantakan banget harus digunting biar rapi males banget ya sebenarnya prinsip dia ini hampir sama sama yang pink tapi entah kenapa lebih mudah pake yang pink daripada pake yang biru ini terus yang paling parah ini aku gak saranin kalian buat beli ini karena ini fail banget gak bisa dipake entah aku yang gak bisa pakenya atau emang ini alatnya aneh banget deh pokoknya aneh banget sumpah pompo maker favorit aku ini dua alat ini yang pasti bakal kepake banget di video DIY aku selanjutnya terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa untuk follow aku di instagram di atasakecil semoga video ini berguna dan sampai ketemu di video selanjutnya tadaa tadaa sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati